JP seorang pelaku curanmor berhasil diringkus tamu pak polisi di sungai gelap nih. Nah, pak polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor CBR 150 cc. Dan katanya juga merupakan motor nih, merupakan motor bos nih. Wah, makin kacau nih bunda nih. Kita tengok nih pantauannya, di pantauan Bang Jack. Inilah pelaku curanmor berinisial GP yang tak berkutik saat dibawa petugas kepolisian karena membawa satu unit sepeda motor. Milik bosnya di RT 12, desa Kebon 9, Sungai Gelam, Muarucambi. Dimana diketahui GP sebelumnya bekerja sebagai buru angkutan barang, pelaku GP membawa sepeda motor Honda merek CBR 150 cc. Dengan nomor polisi BH4009ZW. Dan kemudian berhasil ditangkap oleh unit reskrim Polsek Sungai Gelam. GP saat ditanya oleh kepolsek dan awak media. GP mengatakan bahwa dirinya terpaksa mencuri sepeda motor milik bosnya. Karena tidak memiliki ongkos untuk pulang sehingga ia pun nekat membawa sepeda motor tersebut. Kepolsek Sungai Gelam, Ibtu R. D. D. Wardana Gauss mengatakan. Penangkapan ini berkat kerjasama dan koordinasi yang baik serta hasil pengembangan unit reskrim Polsek Sungai Gelam. Dari hasil rekaman CCTV yang merekam pelaku GP saat melakukan pencurian dengan sendiri. Selain itu bukan hanya sepeda motor, pelaku juga mengambil handphone milik temannya. Di ketahui dari penangkapan ini dipimpin langsung oleh kandit reskrim Ibda Irmansa bersama personil. Pelaku kemudian berhasil diringkus di jalan lintas Provinsi Palembang. Reskrim juga berkoordinasi bersama Polsek Talang Kelapa Palembang. Untuk melakukan razia di jalan lintas Cambi Palembang. Yang kemudian setelah dilakukan razia, akhirnya pelaku bersama kendaraan berhasil diamankan. Pada tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 03.25 di kediaman pelapor. Ada pul di jalan lintas Cambi Palembang sendiri berinisial GP. Usianya 28 tahun, yang beralmat tinggal di Siring Agung, Hilir Barat 1, kota Palembang. Provinsi Palembang sendiri ini bukan residuatif, namun dia memanfaatkan kesempatan pada saat korban lengah. Lintas Provinsi, namun maksudnya dia sudah bekerja sebelumnya, bekerja dulu di tempat korban. Sebagai buru angkut ya. Rasanya pelaku ya, ingin memiliki motor saya. Ya, setelah kita interogasi, itu pelaku memiliki motornya. Atas perbuatannya, pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Dopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati.